Halo halo teman-teman apa kabar kalian semua kembali lagi bersama saya kakek ini disini hari ini saya bakalan bikin video panen strawberry apple black red sama white Karen gooseberry merah cherry gooseberry yang hijau blueberry apple gala raspberry dari pohon sebelah sini semangka anggur sudah sekarang saya menuju ke pohon apel karena musim panas 2023 akhirnya sudah berakhir jadi di video kali ini saya mau bikin kayak rangkuman panen-panen buah-buahan yang ada di kebun saya selama musim panas tahun ini dan apalagi di tahun ini kebun saya menghasilkan banyak sekali buah-buahan lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya cuman memang ada beberapa buah-buahan seperti anggur merah terus raspberry kuning yang tidak sempat berbuah dan sebenarnya ada juga buah blackberry yang beberapa kali saya panen tapi sayangnya ternyata saya tidak bikin videonya waktu saya panen yang banyak banget gitu jadi saya bakal kasih tunjuk kalian saja sebagian besar buah-buahan yang sudah saya panen dari kebun saya di tahun ini yang sempat saya rekam kalau di video sebelumnya kalian sudah lihat rangkuman panen sayur-sayuran yang ada di kebun saya selama 2023 di musim panas di video kali ini saya bakalan bikin rangkuman atau kalian akan lihat keseluruhan hasil panen buah-buahan yang ada di kebun saya di tahun ini buat kalian yang baru bergabung sebagai informasi jadi saya tuh tinggal di Jerman dan saya dan suami saya tuh suka sekali berkebun di musim panas dan ini adalah hasil buah-buahan yang telah kami panen di musim panas ini jadi buat kalian yang penasaran lihat videonya satu persatu bisa dicek di playlist video saya selamat menonton! hari ini saya bakalan bikin video panen strawberry tapi yang agak berbeda karena ini untuk pertama kalinya akhirnya saya punya pohon strawberry di balkon kalian lihat ini ada dua pot yang besar-besar dan ini tahun pertama dimana kita bikin tanaman strawberry di atas balkon kalian lihat ini jumbo jumbo lihat ini dari atas balkon saja ya tidak usah kita merayap-merayap di tanah lihat dan di dalam sini juga ada beberapa tuh yang merah-merah dan besar-besar menggiurkan menggoda meronah ya mari kita panen teman-teman jangan malu-malu jangan takut-takut jangan sedih-sedih jangan ragu-ragu ya tuh wah sebagus itu besti ini juga sekalian ini beranting-ranting ya jangan kita malu-malu itu mari silahkan ya yang mau panen mari datang tidak usah permisi panjat balkon saja ya kalian langsung ambil saya punya strawberry ini tapi abis ini saya kejar kalian dengan rotan bercanda rotan tuh bagus ya hasilnya nih segar-segar hari ini saya mau panen buah cherry kita panen teman-teman jangan malu-malu jangan sungkan-sungkan seandainya kalau kalian tinggal dekat saya puluh rumah tuh datang saya kayak tidak usah minta izin tidak ada pagar kok saya protes itu kakar sampai wah jatuh buah hampir mau petik buah-buahan yang ada di saya punya kebun beri-berian semua beri-berian jadi ada strawberry blueberry raspberry dan pokoknya semua beri-berian yang ada di saya punya kebun saya mau petik ini btw lagi angin sekali uh yang satu ini besar teman-teman yang satu ini bokmar sekali langsung saja dapat tiga buah lumayan eh gooseberry yang hijau jadi yang kalau di kita punya taman itu ada gooseberry yang merah ini saya mau ambil yang hijaunya uh ini gimana nih tuh teman-teman ada banyak ini ya lumayan saya petik-petik dulu yang sudah kalau yang hijau ini kita harus lihat deh kalau sudah agak menguning dan sudah agak lembek itu yang kita ambil hmm tuh ini masih belum di dalam-dalam sana juga kalian bisa lihat tuh ini belum masih masuk jadi ini tuh stroberinya sudah selesai berbuah waktu itu sebelum kita pan stroberi yang banyak yang di depan saya ini jadi kita pikir sudah selesai ternyata beberapa minggu kemudian dia berbunga dan dia berbuah lagi jadi saya tidak tahu apakah jenis stroberi ini memang mereka tuh kayak suka berbuah dua kali dalam setahun kayak kita puras beri yang di atas itu tah tuh ada buah blueberry tuh sampai di belakang-belakang sana di depan-depan sini juga lihat ya depo warna juga dan ini tuh dia manis sekali ada blackcurrant juga pokoknya semua beri-berian yang bisa kita petik di kebun akan saya petik supaya warna ininya tuh cantik gitu ya warna-warni tuh tuh sedikit untuk bikin iu warna bagus sekali baru aso ini kita masuk wey sekarang kita langsung saja petik wuuu cakep ini blackcurrant nanti buat kalian makan karena saya tidak suka buah ini saya masuk sini soh oke kita petik cek tuh satu pohon ini sisa segini karena Elena dengan Carl tiap hari kayak saya bilang ya mereka suka datang petik-petik kita kasih masuk langsung di dalam gabung inilah whitecurrant tuh bagus ya depo warna kayak cantik gitu depo kayak ada warna-warna krem-kremnya begitu tuh kayak depo biji kelihatan transparan di dalam gitu menurut kalian kalau kalian lihat dari gambarnya kalian bakal lebih tertarik makan yang mana ayo kita makan teman-teman jangan kita malu-malu ya tidak usah ragu-lagu karena ini pohon sendiri ya kan bukan pohon tetangga hmm hmm malam-malam lah ini tuh ini pasti ada ulat nih kita ketinggalan saja coba lihat banyak kan baru bagus-bagus mulus-mulus lagi kayak saya ya kan mulus mulus kayak siram hahaha lihat ya hmm hahaha dia tidak mau masuk dia jahe-jahe lihat ah kenapa saya masuk mulut ini tidak mau saya saya mau mulut-mulut mulut-mulut hahaha dia pun dalam hati ahh hahaha tidak mau tidak rela saya mending saya menjatuhkan diri hahaha dia bilang cukup satu kali dia gigit gitu mulut ini ada racun-racunnya hahaha hahaha ada apa kabar hahaha rasa kutubuh hahaha hahaha rasa kutubuh tapi tuh permen itu yang dulu waduh wanna gitu biasa tuh kalau permen rasa apel itu rasanya kutubuh hahaha jangan-jangan karena apelnya digigit kakak ini hahaha berarti dari video ini kalian sudah tahu kutu busuk kalian tahu kutu busuk itu apa? kutu busuk itu biasanya kutu-kutu dikasur kebanyakan dikasur kapok iya, yang dia bau demi memanjakan mata kalian ini kita setengah mati kita pahamin dulu ini eh masih bayi itu tapi suku uning nanti dia busuk kita panen ini buah gooseberry merah kalian bisa lihat disini betul-betul sampai di setiap sudut batang-batangnya itu kayak penuh dengan gooseberry yang sudah merah-merah dan sudah siap untuk dipanen kayaknya saya gini-gini aja kali ya biar tuh banyak sekali ya kalian lihat itu sampai jatuh sampai jatuh dia menyerahkan diri sebelum di ini siapa yang disini sudah pernah makan buah gooseberry menurut kalian rasanya seperti apa? wow tuh banyak sekali ya wow kita langsung kasih masuk ke dalam kalian lihat ini di kebun sendiri saja sebanyak ini nih tuh banyak sekali ya oke banyak sekali teman-teman ini baru yang di bawah sini ya nanti suntat di atas ada lagi jangan khawatir nanti kalau kasih satu kan gini kalau terlambat banyak sekali ini kalau kita kasih tinggal-kas tinggal saja begini nih rugi ini cukup banyak buat makan sendiri tapi terlalu sedikit untuk dijual jangan malu-malu teman-teman langsung kita kasih masuk kasih masuk wah belum apa-apa suful oke stroberinya saya dapat segini dari hasil kebun kita menuju ke atas ke apel gala sama raspberry juga yuk oke teman-teman berhasil kalian lihat betapa merah meronanya dia kita langsung ambil yeay ini pertama kalinya juga saya panen apel ini karena tahun lalu tidak sempat panen ya wow oke raspberry baru raspberry ini harum manis sekali raspberry merah yang kuning juga ada tapi yang kuning ultra berbuah kah raspberry dari pohon sebelah sini kita langsung kasih gabung raspberry sebelumnya wah langsung merah lihat sayang sekali ya tapi dia sudah mateng nih lihat wow cakep ya lihat teman-teman satu rangka tapi dia banyak sekali dan kita langsung coba rasanya manis sekali mantap ini anggur sudah sekarang saya menuju ke pohon apel lihat nih ada satu oke mantap satu lagi saya dapat dua buah ada lagi ke dekat sini yang tidak perlu panjat gitu loh udah ladu aja lah teman-temannya terlalu napsu cakep juga ya warnanya warna putih merah sama hijau oke kita mau buka kita buka yang mana nih yang paling besar kah atau yang ada kuning-kuningnya ini yang ada kuning-kuningnya nih ini hasil panennya lihat semangka dari kebun kita sendiri teman-teman lihat lihat tuh mantap ya manis dan segar sekarang kan tadi malam ini beku deh ini jadi pun dingin kita belah dua lah ya bagus sih so terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini semoga kalian suka dengan videonya dan kita ketemu lagi di next video dadah